Shalom, John Level, John 3, and John 4. How are you now? I really wish that everybody's still in good condition, good health, good mind, and ready to start your activity every day. Now with me, Teacher Ermalita, we're going to continue the lesson of Matematika. But before we start, I would like to ask you to pray with me. Mari kita persiapkan diri. Bersiap dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapak di surga, terima kasih untuk berkat dan kasih setia Tuhan yang terus Tuhan berikan di dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi setiap hari. Dan di hari yang luar biasa ini Bapak, kami rindu untuk memulai pembelajaran kami. Kiranya roh Allah terus bekerja di dalam setiap kami supaya para anak didik dapat mengikuti video pembelajaran dengan baik dan guru dapat memberikan setiap poin pembelajaran dengan baik dan jaringan internet yang sangat kami butuhkan pada saat ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh bersatu di dalam pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Termulialah engkau ya Bapak lewat pekerjaan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan siap memulai pembelajaran kami. Semua katakan, Aamiin. Oke students, kali ini topik pembicaraan kita adalah untuk membahas tentang luas dan keliling persegi. Ini ada perumpamaan, ada kisah sedikit, kita baca di dalam buku cetak matematika halaman 87. Buku cetak matematika halaman 87. Rumah madeh akan dipasangi ubin. Untuk menghitung banyaknya ubin yang diperlukan, pak tukang mengukur panjang dan lebar ruangan rumah. Yang akan dipasangi ubin. Ubin itu keramik ya, lantai, lantai rumah. Dengan menggunakan meteran saku, pengukuran tersebut berguna untuk mengetahui luas dan keliling ruangan. Nih ya, seperti yang dilakukan di dalam gambar. Oke, nah, poin pertama kita akan belajar tentang luas persegi. Menentukan luas daerah persegi dengan membilang. Membilang itu menghitung ya. Dengan membilang. Nih, contoh, lihat di sini. Ada sebuah persegi, kamu tidak lihat kotaknya dulu. Ada sebuah persegi di sini. Lalu persegi ini ditutup dengan kotak-kotak yang berwarna hijau. Oke, pertanyaannya adalah, berapa satuan luas daerah persegi di samping? Berapa satuan luas daerah persegi di samping? Jawabnya adalah, dengan menghitung atau membilang banyaknya kotak satuan yang menutupi daerah persegi. Dengan menghitung banyaknya kotak satuan. Ini kotak satuan yang dimaksud dengan kotak satuan ya. Ini, sebiji kotak warna hijau ini, ini kotak satuan. Ternyata, banyak kotak satuannya adalah sembilan. Nih, Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, Tujuh, Delapan, Sembilan. Jumlah kotak satuan. Berarti, luas daerah persegi yang ini adalah sembilan satuan luas. Sembilan ya, sembilan satuan luas. Bagaimana dengan yang nomor dua? Berapa satuan luas daerah persegi ini? Mereka tidak pakai santu, gambar ini tidak menggunakan ukuran meter atau sentimeter, tapi dia menggunakan jumlah kotak. Makanya tadi dibilang menentukan luas daerah juga bisa dilakukan dengan menghitung jumlah kotaknya. Dengan syarat, ukuran setiap kotak ini sama. Oke? Bentuknya bujur sangkar ya. Daerah persegi. Square. Dengan menghitung atau membilang banyaknya kotak satuan yang menutupi daerah persegi. Ternyata banyak kotak satuannya adalah, kita lihat, Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, Tujuh, Delapan, Sembilan, Sepuluh, Sebelas, Dua, Dua, Tiga, Belas, Empat, Belas, Belas, Enam, Belas, Tujuh, Belas, Delapan, Sembilan, Belas, Dua, 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 Tiga, Dua, Kalau hitung satu-satu. Tapi kita bisa gunakan dengan mengalikannya, yang kesamping dikali ke bawah. Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Dikali yang ke bawah. Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima dikali lima adalah? Dua puluh lima. Berarti banyak kotak satuannya adalah dua puluh lima. Jadi, Luas daerah persegi adalah 25 satuan luas Paham ya? Nah, sebagai contoh ini teacher ada persiapkan di sini Sebuah persegi, teacher gambar di sini Lalu teacher mau hitung luas persegi ini Lalu teacher menggunakan origami yang sudah dipotong-potong seperti ini Oke Origami yang sudah dipotong-potong seperti ini Kita akan tutupi bagian persegi ini Kita akan hitung dengan ukuran Origaminya bisa kamu buat ukurannya lebih kecil atau lebih besar ya Selama itu adalah ukurannya yang sama Oke, kita tutupi Satu Dua Tiga Kurang rapi ya Tapi tidak apa-apa Yang penting paham dulu konsepnya ya Oke Nih Penuh dia ya Penuh Aduh, kurang rapi ya Oke Nah, dia ditutupi penuh dengan persegi yang kecil-kecil ini tadi Sekarang kita akan hitung Berapa jumlah persegi Semua kotak persegi yang masuk di dalam persegi yang besar ini Mari kita hitung satu-satu Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Dan sembilan Berarti Luas persegi ini adalah Sembilan Satuan luas persegi biru Paham ya Oke Sekarang Yang kedua Menentukan dan menggunakan Rumus Luas Daerah persegi Ini ya Perhatikan baik-baik Menentukan rumus luas daerah persegi Bangun perseginya ini Satu Dua Tiga Empat Ya Ada empat Persegi Yang kecil-kecil Luas Daerah persegi ini adalah Empat Satuan luas Kenapa bisa empat Kita hitung ada berapa persegi yang kecil Satu Dua Tiga Empat Berarti luasnya adalah Dua Dikali dua Sama dengan Empat Atau membilang Dengan cara Satu Dua Tiga Empat Bisa ya Berarti luas Bangun persegi ini adalah Empat Satuan luas Panjang sisinya Adalah Dua Satuan panjang Dari mana Dua satuan panjang Dari sini Ada berapa kotak di satu sisi Satu Dua Ya kan Kalau ke bawah Satu Dua Berarti panjang sisinya adalah Dua Satuan Panjang Oke Nah sekarang Yang berikutnya Bangun persegi ini Berapa luas dan panjang sisinya Mari kita hitung Ya Kita hitung Oke Teacher perbesar Kita hitung ya ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Enam Belas Ada Enam belas kotak kecil Berarti Luas Bangun persegi ini adalah Enam belas Satuan luas Itu cara yang pertama Cara yang kedua Dengan kita kalikan Tadi sisi Dikali sisi ya Sisi ini Dikali sisi ini Sisi yang ke samping Dikali sisi yang ke bawah Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Terus yang ke bawah Satu Dua Tiga Empat Empat Dikali empat Sama dengan Enam belas Berarti Luas Bangun persegi ini adalah Enam belas Satuan Luas Panjang sisinya berapa Panjang sisinya adalah Empat Satuan panjang Bagaimana cara mengetahuinya Caranya adalah kita hitung Berapa kotak pada sisi Kesamping Berapa kotak pada sisi Ke bawah Kesamping kita hitung Satu Dua Tiga Empat Ke bawah Satu Dua Tiga Empat Berarti panjang sisinya adalah Empat Satuan Panjang Ya benar Oke Sekarang Kita Nah Buat kesimpulan Bangun persegi ini Luasnya adalah L besar Sisinya adalah S kecil Ya Bangun persegi ini Luasnya dilambangkan dengan Huruf L besar Dan panjang sisinya Sisi itu yang ini ya Yang Yang ini Pinggir ini Sisi ya Adalah S kecil Oke Nah mari kita lihat dalam Hurayan ini Dari tabel yang tadi Luas empat satuan Didapat dari Dua kali dua Nih Luas empat satuan Yang tadi teacher jelaskan Didapat dari Sisi Dua Kali dua Luas enam belas satuan Didapat dari Sisi empat Kali empat Empat Dikali empat Iya kan Berarti L Sama dengan Sisi Dikali Sisi Iya pinter Anak-anak teacher ya Nih Ya Benar ya Luas L besar Satuan Didapat dari S kecil Dikali S kecil Sehingga Luas daerah persegi Dengan panjang sisi Sama dengan S Adalah S Dikali S Sehingga kita temukan Formula Atau rumus Untuk menghitung Luas persegi Sama dengan Sisi Dikali Sisi Atau lebih sering disebut Atau ditulis dengan Lambang S Pangkat dua Oke Sekarang kita lihat Contoh soal Mari kita lanjutkan Dalam contoh soal Mari lihat Halaman delapan puluh sembilan Contoh soal ya Yang pertama Ini ada sebuah persegi Dengan panjang sisi Perhatikan tanda ini ya nak Tanda Garis seperti ini Menunjukkan bahwa Panjang sisinya adalah Sama Itu simbol ya Buat catatan di dalam Bukumu Tanda seperti ini Jika dituliskan pada Garis-garis ini Berarti Panjang garis ini Garis yang ini Garis ini dan garis ini Adalah sama Oke Nah Panjang sisinya adalah 7 cm Pertanyaannya Berapakah luas Daerah persegi Di samping Cara menjawabnya Seperti ini Panjang sisi persegi Yang diketahui S Sama dengan 7 cm Luas adalah Sisi kali sisi Sama dengan 7 cm Dikali 7 cm Atau Ditulis dengan 7 cm Kuadrat Hasilnya adalah 49 cm Kuadrat Kalau ada yang Menyebutkan 49 cm Persegi Juga benar ya Jadi Luas daerah persegi Adalah 49 cm Kuadrat Contoh yang kedua Panjang sisi Yang diketahui Adalah 12 cm Berapa Luas daerah Persegi ini Dengan menggunakan Rumus yang sama Mari kita tulis Panjang sisinya Adalah 12 cm Luasnya adalah Sisi kali sisi Atau sisi kuadrat Sama dengan 12 Dikali 12 Ya 12 cm Dikali 12 cm Sama dengan 12 cm Kuadrat Sama dengan 144 cm Kuadrat Ya Jadi Luas daerah persegi Adalah 144 cm Kuadrat Ternyata mudah ya Yang berikutnya Adalah Panjang sisi persegi Yang diketahui Luasnya Ya Kita akan mencari Panjang sisi persegi Yang diketahui Luasnya Oke Kalau diketahui Luasnya Berarti Kita menggunakan Rumus ini Kebalikan dari Rumus Luas Sisi Sama dengan Akar pangkat Dari Luas Oke Contoh Ini ada Sebuah persegi Luas persegi Di samping Adalah 64 cm Persegi Berapakah Panjang Sisi Sisinya Jawabnya Adalah Luas Sama dengan Sisi Kali Sisi Sama dengan Sisi Kuadrat Atau persegi 64 cm Persegi Sama dengan S kuadrat S persegi S sama dengan Akar pangkat 64 cm S sama dengan 8 cm Jadi Panjang sisi persegi Adalah 8 cm Mungkin Anak-anak teacher Akan merasa Bingung Bagaimana Teacher bisa tahu Akar pangkat 64 Adalah 8 Kemarin Dalam Pembelajaran Mad Kemarin Teacher ada Mengingatkan Kamu tentang Perkalian Bilangan Yang sama Jadi Kamu mulai Menghapal Misalnya Akar pangkat 4 Berapa 2 Karena 2 dikali 2 Adalah 4 Akar pangkat 9 Berapa 3 Karena 3 Dikali 3 Adalah 9 Nah Ini 64 Jadi Dalam Perkalian Bilangan Yang sama Angka Berapakah Yang kamu ingat Ketika kamu Mengingat Angka 64 Yaitu Angka Adalah 8 Paham ya Oke Nanti Akan kita Pelajari Lebih lanjut Dalam Latihan Soal Oke Oke Untuk Semakin Memahami Topik Pembelajaran Kita Kali Ini Teacher Mau Anak-anak Mengerjakan Latihan Halaman 91 Latihan Ya Halaman 91 Nomor 1 Sampai 5 Ini Mudah Kok Ya Mudah Ya Nih Halaman 91 Nomor 1 Sampai 5 Ya Nanti Teacher Akan Memberikan Kunci Jawabannya Happy Learning Ya Sampai Jumpa Dalam Pembelajaran Kita Yang Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Da Baah